Heyo, balik lagi sama Oda Niko, kita lanjutin pembahasan OSK Astronomy 2018, kali ini nomor 11. Penentuan temperatur bintang yang benar dengan cara apa? Oke, ya juga ya, bintang itu kan jauh posisinya, gimana ya ilmuwan itu bisa tahu temperaturnya itu berapa ya? Nah, ada beberapa hal sebetulnya yang berkaitan dengan temperatur bintang ini, yang paling kuat kaitannya tentu dengan warna. Karena bendanya jauh, kita nggak bisa benar-benar ngitung pakai termometernya gitu, so ilmuwan biasanya menganalisis temperatur bintang itu dari warnanya. Nah, warnanya itu, ini udah langsung menuju ke salah satu pilihan sebetulnya, so biasanya nanti dari warna yang didapat dari bintang itu akan dicari temperaturnya pakai pergeseran wind, hukum wind. So, dari kasus ini, kita bisa tahu jawabannya yang B. Sebagai penguat, informasi ini saya dapat dari, I don't know, ini jurnal atau, bukan jurnal ya, yang jelas ini informasinya dari situs NASA. Dari informasi di sini juga kita bisa dapat bahwa penegasan bahwa hukum wind sangat berguna untuk menentukan temperatur bintang itu sendiri. Oh iya, hukum wind itu yang kayak kemana sih? Dari warna itu, kan nanti bisa dapat panjang gelombang, panjang gelombang maksimal dari itu. Nah, ketika panjang gelombang ini dikalikan dengan suhunya, dia akan konstan nilainya, ini konstan tahuin. Konstan tahuin itu nilainya adalah 2,898 x 10-3, ini konstan tahuin. Jadi, cari warnanya, dari warna itu bisa dapat lambda, gitu ya. Dari lambda nanti C ini udah ketetapan, udah bisa dapat titik, gitu sih. Ada contoh perhitungan juga sih di jurnal ini, gitu. Itu aja untuk nomor 11, kita lanjutin dengan nomor perhitungan. See you! Sub indo by broth3rmax